Intro Pengorbanan Boots Quest bagi Barcelona rela pembayaran sebagian gajinya ditunda Barcelona melakukan segala upaya agar bisa membentuk tim kuat musim ini di tengah masalah finansial yang tengah dihadapi Salah satu langkah yang diambil manajemen Blaugrana adalah menunda pembayaran sebagian gaji para pemain Barcelona hanya membayar sebagian saja gaji dari kesepakatan kontrak pemain Sisanya akan dibayarkan pada masa depan saat situasi ekonomi klub kembali membaik Situasi keuangan yang sulit di Barcelona sudah dimengerti oleh para pemainnya Itu sebabnya Kapten Sergio Boots Quest bersedia membantu dengan menanggungkan sebagian gajinya Agennya Josep Mario Orobit bertemu dengan Direktur Barcelona dan pada prinsipnya mereka mencapai kesepakatan agar gaji sang gelerang ditanggungkan di kemudian hari Tidak ada pengurangan gaji, sebaliknya Boots Quest akan dibayar sesuai dengan pihutangnya di klub dengan cicilan lebih jauh daripada masa mendatang Ini salah satu cara untuk beradaptasi dengan situasi keuangan saat ini karena Barcelona perlu mengurangi sebanyak mungkin pengeluaran mereka saat ini Kesepakatan itu belum diselesaikan tetapi pada prinsipnya kedua pihak telah setuju Kontrak Boots Quest saat ini berjalan hingga Juni 2023 tapi masa depannya belum diputuskan Untuk saat ini pemain berusia 34 tahun itu belum membuat keputusan tentang masa depannya Meskipun ia diakini terbuka untuk memperpanjang kontrak dengan Blaugrana Sosok veteran lainnya di klub adalah Gerat Pique dan dia juga memiliki gaji yang sangat tinggi Seperti Boots Quest, back tengah ini juga bersedia membantu klub dengan menunda pembayaran lewat cara yang sama Sosok veteran lainnya di klub adalah Gerat Pique dan dia juga memiliki gaji yang sangat tinggi Seperti Boots Quest, back tengah ini juga bersedia membantu klub dengan menunda pembayaran lewat cara yang sama Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Manchester City berpotensi lakukan transfer segitiga Bursa transfer musim panas hanya menyisakan kurang dari satu bulan sebelum penutupan Dalam waktu yang tidak terlalu panjang itu tidak menutup kemungkinan akan ada transfer segitiga antara Manchester City, Paris Saint-Germain, dan Barcelona Manchester City jadi klub yang tidak terlalu aktif di bursa transfer seperti PHG dan Barcelona Satu-satunya transfer besar yang dilakukan adalah Erling Haaland dari Bursa Dortmund Akan tetapi, Manchester City belum selesai di bursa transfer Kabar bahwa salah satu pemainnya Beredo Silva akan hengkang ke Barcelona Membuat kubut The Citizen juga sedang memikirkan cara lain Atas dasar, Fort Mekanto melaporkan akan ada transfer segitiga yang mungkin saja akan terjadi di antara tiga tim tersebut Rumor transfer ini sudah muncul lama ke permukaan Ketertarikan Barcelona terhadap Silva sudah diketahui banyak orang Barcelona yang kini masih belum bisa meraftarkan pemain baru Berusaha mendatangkan Silva sebisa mungkin Maharnya diangkat 80 juta poster link Silva juga telah menunjukkan ketertarikannya Sedangkan Manchester City tidak menahan realisasi transfer tersebut apabila datang Tawaran harga yang cocok Manchester City dikabarkan tidak akan tinggal diam jika sampai ditinggal Silva Opsi yang mungkin dikerjakan Manchester City adalah Ferrari dari PSG Kaya main Ferrari sangat cocok dengan filosofi permainan yang diusung oleh Pep Guardiola di Manchester City Hal yang mungkin saja sangat tepat untuk menutupi kepergian Silva Di samping itu, Manchester City tidak perlu pusing soal dana lantaran Biar transfer Silva ke Barcelona bisa akan sangat membantu untuk mendapatkan Ferrari Sejauh ini tidak ada laporan yang mengungkapkan kedekatan PSG dengan De Jong Namun laporan yang sama menyebutkan bahwa opsi transfer ini mungkin saja terjadi PSG diakini punya cukup modal untuk bersaing dengan Manchester United dan Chelsea mendapatkan De Jong Urgensi mendatangkan De Jong juga akan meningkat apabila Ferrari betul-betul jadi ke Manchester City PSG jadi opsi yang tepat bagi De Jong yang masih diharapkan Barcelona untuk keluar Demi mengatasi masalah finansial, PSG menawarkan kota Paris sebagai tempat tinggal yang terkenal Dan persaingan di Liga Champions musim ini Tolak potong gaji Martin Bradway disoraki fans Barcelona Penyerang asal Denmark itu menolak untuk meninggalkan Barcelona kecuali dapat kompensasi penuh Untuk dua tahun sisa kontraknya Martin Bradway menerima sambutan yang tidak bersahabat dari fans Barcelona di Kemno Dalam sesi perkenalan tim untuk musim 2022-2023 Barcelona saat ini berada dalam mimpi buruk finansial meskipun menghabiskan lebih dari 130 juta monsterling Untuk pemain baru sejauh musim tanah ini berguliar Rasa sekatalunya tersebut pun juga belum bisa mendaftarkan para awak anyarnya itu Termasuk bumbar Roberto Wandowski Kecuali pihak memangkat setajang gaji mereka yang besar Barcelona mendesak beberapa pemain untuk hengkang termasuk Bradway Yang baru bergabung dari Leganes pada tahun 2020 Tapi menurut sejumlah media Spanyol Bradway menolak tutupan klub untuk pergi di musim panas ini Kecuali ia menerima bayaran penuh atas komensasi kontraknya Fans Barcelona menyuarakan kemarahan mereka kepada Bradway Sebelum laga persahabatan kontrak klub Liga Meksiko Pumas Unam Dalam ajang trofi John Gamper akhir pekan lalu Sebelum sepak mula, setiap anggota skuad Barcelona dipresentasikan kepada supporter Tapi Bradway dicemong oleh sebagian besar fans tuan rumah ketika namanya diumumkan Pemain berusia 31 tahun itu tampak sangat kecewa dengan reaksi fans yang mendorong rekan setimnya Mampis Depay untuk memberikan tepukan menenangkan di bahunya Bradway tidak tampil dalam laga yang dimenangkan Barcelona Dengan skor 6-0 tersebut dengan Robert Lomodowski mencetak gol perdananya untuk Belagrana Resmi, Ferrant Horace warisi nomor punggung legendaris di Barcelona Ferrant Horace akhirnya mewarisi nomor punggung 11 legendaris di Barcelona Sebelum Ferrant Horace dan Adamo Traore, pemilik sebelumnya nomor 11 Dikarenakan deretan bintang Barcelona seperti Neymar Junior, Thiago Alcantara, Giorgia Hagi, dan March of March Saat pindah ke Barcelona, Ferrant Horace mengambil nomor 19, sementara nomor punggung 11 masih menjadi milik Dembele Tapi pada musim baru Dembele memutuskan beralih ke nomor 7 dan nomor 11 diberikan pada Adamo Traore Saat ini pemain baru Casey, Kristen Senrapin, Hale Wadowski, dan Kounde belum terdaftar Neto up the team igweza terlepas dari kepindahannya ke Celta Yannick, Bradway, dan Memphis tidak memiliki nomor squad tetapi masih ada Sementara Rikwipwik telah pergi secara resmi Ferrant bergabung dengan Barcelona setelah meninggalkan Manchester City saat Xavi pertama kali ditunjuk kepala pelatih Barcelona Ia langsung memasukkan Ferrant Horace sebagai salah satu pemain incaran untuk membangun timnya Terlepas dari masalah keuangan Barcelona, Dewa Daukip segera mendukung Xavi dalam mewujudkan kesepakatan Dimana sebagian besar berkat pinjaman bank Pep Guardiola pun setuju melepas Horace Meskipun sama main tak terlalu mencolok di City Ia dipandang Barcelona sebagai salah satu prospek muda terpanas di Spanyol Setelah mencetak 12 gol dalam 22 penampilan untuk tim National Matador Bahkan Real Madrid sempat dilaporkan meminati sang pemain Walaupun akhirnya tidak sekalipun mengajukan tawaran Meskipun lalu Torres membuat 17 penampilan di bawah son Xavi Hernandez di Liga dalam dorasi tersebut Yang mencetak 4 gol dan memberikan 4 asis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!